Jangan salah paham ya teman-teman, karena madu hutan itu juga ada yang diternakan Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari madu SOS Ini kita lagi di jalan tangmang Kita mau ngobrol santai saja Mau meluruskan persepsi masyarakat tentang apa itu madu hutan Karena tidak semua sebutan madu hutan itu berasal dari lebah liar Berasal dari lebah liar baik itu apis durusata, apis cerana, trigona, dan semacamnya Ada juga lebah budidaya Kemudian hasil madunya disebut madu hutan Karena digembalanya di hutan Jadi begini Kita disini mau meluruskan saja Bahwasannya Madu Madu hutan itu Kalau kita sebut madu hutan Itu berasal dari Tempatnya Penamaan madu itu berasal dari tempatnya Dimana kita mengembala Disitulah kita sebut namanya Misalkan digembala di randu ya madu randu Karena memang ada nektar randunya Dan ada vegetasi randunya sedang berbunga Dan kemudian apabila kita gembala di hutan Vegetasinya liar dan berbunga menghasilkan nektar Itu ya kita sebutnya madu hutan Jadi ya kita harus luruskan persepsi dulu Kalau teman-teman tanya kepada penjual Tanyalah lebahnya dari lebah apa Lebah budidaya atau benar-benar lebah liar Untuk lebah liar sendiri Di Indonesia itu Yang paling dominan Itu adalah lebah apis dorsata ya teman-teman Dari jenis lebah apis yang paling besar Dengan hasil madunya yang melimpah Kemudian ada juga lebah apis serana Yang benar-benar liar Kalau untuk apis di Indonesia Ada juga lebah apis florea dan lain-lain Tapi itu jumlahnya sangat minim sekali Jadi kalau teman-teman mau beli Misalkan mau beli madu hutan Tanyalah pada penjualnya Ini ada back song ya teman-teman Ada back song terpelewat ini Kebetulan ya benar-benar di pinggir jalan Mau gimana lagi ini Dari suasana yang adem gini ya teman-teman Oke lanjut ya Jadi tanyalah pada penjualnya Lebah dari lebah apa Kemudian madunya jenisnya apa Misalkan teman-teman mau beli madu hutan Yang ini saya mau beli madu hutan ada enggak Dari lebah apis dorsata liar Seperti itu Kita tanyanya jelas lugas Dari lebah apis dorsata liar Atau dari lebah apis cerana liar Karena banyak madu yang disebut madu hutan Tapi berasal dari lebah budidaya Apis cerana Apis malifera Seperti di riau di jambi Itu banyak mereka menyebut madu hutan Karena digembalanya di hutan akasias Kemudian mereka menyebutnya madu hutan Padahal kalau kita telah ah ya sama saja Dari lebah budidaya apis malifera rata-rata Lebah budidaya Triguna Itama dan lain-lain sebagainya Seperti itu Kemudian teman-teman Kita mau meluruskan saja Penamaan ya teman-teman Tentang penamaan madu Marilah kita mulai menyebut Itu Jangan madunya Tapi lebahnya Misalkan Madu Jangan kita sekali-sekali menyebut Madu ternak Karena tidak ada madu yang diternakkan Untuk penjelasannya Sudah saya bahas di video kita sebelumnya Videonya ada di deskripsi Atau mungkin nanti ada di Akhir video Ada saya selipkan linknya disitu Bisa disimak disitu ya teman-teman Tentang Perbedaan persepsi itu Yang harus kita luruskan ya Kita mau bertanya sebenarnya Mau bertanya pada teman-teman yang Persepsinya itu Konotasinya negatif terhadap Madu ternak Apa sih yang salah dengan madu ternak Atau madu Dari lebah budidaya Atau madu dari Lebah ternak seperti itu Apa sih yang salah dengan madu dari lebah ternak Karena apabila madunya diambil dari alam Tanpa pakan tambahan Sama saja kok hasilnya dengan madu hutan Dengan madu Dari lebah hutan liar Sama saja madunya selama benar-benar Menjaga kemurnianya teman-teman Bahkan ini bahkan ya Madu dari lebah ternak itu memiliki keunggulan tersendiri Dimana peternak Kita sebagai peternak itu bisa Menentukan masa panennya Kapan kita akan panen Kita mau kualitas yang bagus Atau jumlah yang banyak Apabila kita memilih jumlah yang banyak Jumlah yang lebih banyak Biasanya kita Masa panennya Kita persingkat Yang biasanya kita dapat madu dengan kualitas terbaik Itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu sekali panen Kita panen 10 hari sekali panen Seperti itu Tapi sama-sama murni Cuman beda kualitasnya saja Yang satu Kualitasnya Bagus Kadar airnya rendah Yang satu kualitasnya mungkin standar S&I lah Seperti itu Karena untuk standar internasional itu Paling tidak Kadar air 18% Kemudian untuk standar S&I Indonesia Itu kadar airnya 22% Jadi seperti itu teman-teman menjelasannya Selama sama-sama murni Sama-sama peternaknya jujur dan amanah Kenapa harus diperdebatkan Kenapa kok sekali tanya dengan penjual Ini dari madu apa ya Kemudian kita jawab Ini madu dari lebah ternak Yang diambil Yang mengambil nektar dari arah Madu murni Tetap saja mereka mundur Karena apa? Karena ada sebutan Lebah ternaknya Lagi kita mau bertanya lagi sama teman-teman Tanya balik ini Apa sih yang salah dengan madu dari lebah ternak Kalau memang benar-benar sama saja Ambilnya dari nektar alam Alami Tanpa tambahan seperti itu Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan ya teman-teman Masalah madu dari lebah ternak Atau lebah liar Lebah Lebah hutan dan sebagainya Yang perlu teman-teman permasalahkan itu adalah Madunya seperti apa? Teman-teman pelajari sendiri Madunya seperti apa? Madu yang murni itu karakternya bagaimana? Rasa aromanya bagaimana? Kemudian madu yang mengandung gula itu karakternya bagaimana? Madu yang full di sirup gula itu karakternya bagaimana? Itu yang harus teman-teman pelajari ya Jangan memperdebatkan dari mana asal madunya Maksudnya dari lebah apa? Yang penting sama-sama murni ya insya Allah Sama saja manfaatnya Sama saja kasiatnya Seperti itu Jadi ini obrolan santai saja ya teman-teman Bisa Mungkin bisa teman-teman jawab di kolom komentar Atau bisa WA kita di deskripsi video Ada WA kita disitu Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa klik subscribe Dan juga bunyikan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan info-info kita berikutnya teman-teman ya Apabila ada salah kata kita mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh